Berapa banyak? Berapa banyak? Tidak. Berapa banyak? Gaji, coba kan. Pake sendok. Polisi menangkap dua pengitir sabu-sabu di sebuah rumah Jalan M. Yamin, Kelurahan Langgini, Kampar Riau. Mana lagi yang lain? Mana lagi, Kak? Kenapa pemasukan di sini? Dua tersangka masing-masing berinisial EH dan OI tak dapat mengelak saat polisi menemukan barang bukti tiga paket sabu-sabu siap edar atau seberat 1,69 gram. Guna mengelabui petugas, tersangka berusaha menyembunyikan sabu-sabu di dalam kuali yang berisi masakan gulai di dapur. Polisi turut menyita uang tunai 450 ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Kedua tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di permukiman mereka. Kita telah mengamankan dua orang tersangka yang mana satu orang wanita dan satu orang laki-laki. Inisial T dan inisial BD. Dari tangan tersangka setelah kita lakukan penggeledahan di rumah tersangka yang didaksikan apalabiesa setempat, ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang satu paket di dalam tempat masak atau kuali. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di Polres Kampar, dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Terima kasih.